Star saya bisa bilang Umur gak bisa bilang Menghalangi Hobi ya, salah satu Mister Bengki Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Pada kesempatan spesial ini Saya dapat undangan dari Tim MGM Mancing Gurih Macok Tim MGM ini berawal dari Channel Youtubenya Mr. Hadi Kobril Nah, disini ada Sahabat atau sesepuhnya Dari MGM Ada Bang Ncek dan Pak Bengki Nah, ini Spesial banget buat temen-temen yang Bosan mancing di kolam Ya, pengen sensasi muara Nah, pada kesempatan kali ini Saya mau ngobrol santai dengan Mr. Ncek Mengenai tips-tips mancing di muara Halo, Mr. Ncek Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Nah, kesempatan kali ini saya seneng banget gitu loh Walaupun tadi malam kita di terjang badai ya Badai Situasi lagi badai Kita lagi mau cari ke tempat aman dulu Mudah-mudahan tim MGM semua selamat Kan gak ada kendala apa-apa Amin, ya Allah Nah, malam itu kita di terjang badai Ya, Alhamdulillah kita semua selamat Nah, kita jalan itu kurang lebih 8 orang ya 8 orang 8 orang tapi dipisah di bagan Tadinya kita naik perahu Nanti temen-temen juga bisa lihat di video Kita naik perahu rame-rame Namanya ngetul Ngetul Kalau saya masih agak bingung ya Ngetul itu apa sih bang? Ngetul itu sebenarnya ngapung ya Kalau banyak yang bilang ngapung Cuma saya pakai perahu yang lebih kecil Dan yang terlalu dalam Antara kisaran 15 sampai 20 meter paling Oh gitu Efisiennya malam apa sih yang? Sebenarnya Kalau kita mau nyari yang Monsternya apa babonnya gitu ya Lebih ke malam Oh malam Mereka lebih agresif makannya di malam Kalau saya mau mencoba menyarikan rame-nya sih Pagi sampai sore juga sebenarnya gak masalah Kebetulan tadi malam tuh saya dapat ikan Bisa dibilang jackpot Tapi babon ya Itu alhamdulillah banget loh temen-temen Dari tips-tips dari Mr. Ncek Dan temen-temen Alhamdulillah tadi malam Abis setrek babon Langsung badai Nah akhirnya kita pindah ke bagaan Nah Ngomong-ngomong Tidak ada cintanya lagi Dari Tenggara sekarang wah Pirantinya Kata temen-temen saya Harus Rp6.000-Rp8.000 Yang sebenarnya ideal itu berapa sih bang Kalau di muara-muara kayak gini Kalau di patent ini Sebenarnya gak harus Piranti itu kalau menurut saya pribadi ya Kalau menurut saya pribadi sih Gak harus yang ukuran sekian Berapa Apa Perkuatannya sekian Ya kita ukur dari itu aja Misalnya target kita mau apa nih Ikan ukuran berapa nih Rp2.000-Rp4.000 Sebenarnya juga masih bisa Atau piranti yang biasa kita pengen di empang Ukuran-ukuran Rp2.000-Rp3.000 juga sebenarnya masih kuat Masih kuat ya Masih kuat Yang penting benangnya Senarnya Senarnya Ukuran senarnya Berapa tuh kira-kira Buat di muara Standar sih 0.30 sampai 0.45 lah Standarnya 0.30 sampai 0.45 Nah di topang lagi kan Kelujang sama leadernya Itu yang penting Leadernya ya Iya Leadernya kita pakai yang fluorocarbon Size 0.50 ke atas lah Atau 50 lip saat ini Oh gitu ya Nah untuk kail Untuk kail Rata-rata Pakai dari nomor 5 ke atas 5 ke atas 5 besar ya Nomor 5 besar ke atas Jadi 5, 6, 7, 8 sih Benernya masih Masih bisa sih Masih masuk Nah kalau pengen teman-teman lengkapnya Bagan info atau apa Di Mr. Hadi Kobril Ada Mr. Nkek juga Disitu ada informasi seputar Dari bagan Umpan Sampai Lengkap pokoknya ya Kisaran Muara Bekasi ya Trip-tripnya banyak banget Asik-asik loh orangnya Bener Nah satu spesial gesture Saya bisa bilang Umur gak bisa bilang Menghalangi Hobi ya Salah satu Mr. Bengki Dia itu luar biasa loh Fisiknya tetap kuat Ngapung Kena badai Masih sehat Masih mancing Ini lagi ngakalin ikan ketang-ketang Tadi strike loh Nanti teman-teman bisa lihat Strike Bener-bener Masih prima bener Jadi Belum tentu Anak muda Tadi diajak ngapung Kena badai Bisa-bisa teler Tapi Jiwa mudanya Bercandanya luar biasa Ini babenya dari keluarga MGM Babenya ini Luar biasa Ngomong-ngomong Beliau ini udah mancing Banyak tempat Sama istrinya juga sering mancing Dan sempat juga ikut di konten Mr. Hadi Kobril Nah Ada gak sih tips-tips tambahan nih Menurut Pak Bengki Untuk mancing Bagusnya itu Di bagian laut Atau apapun Versi dari Pak Bambang Gimana Oke terima kasih Mai Kapten Jadi untuk Mancing di laut Tips-tips yang pertama Kita harus Jaga kesehatan Dua Utamakan sarapan Perut jangan sampai kosong Dan persiapan Kebuah topatan P3K Dan piranti Perlengkapan Alat-alat mancing Nah Untuk yang disuka mancing di laut Saya sarankan selalu Temakan keselabatan Terutama ya Light jacket Oke Betul-betul Pak Terus Ya kalau yang gak biasa Di laut Takutnya dia Wajahnya Atau pakai sinai matahari Ya Kelingkir dia pakai sunblock Kemudian Untuk tip-tip yang lainnya Bukti di Muara Itu Kita juga harus waspada Muaranya seperti apa Ini kira-kira ada predator yang giginya jarang gak nih Hati-hati juga dengan ular Oh iya betul Pak Itu harus kita waspada Jangan terlena dengan asiknya mancing Kita lengah Wah iya betul-betul Itu harus hati-hati juga Untuk teman-teman yang memancing Enjoy aja Jangan ada mikirin macam-macam Lepaskan aja Buban mikirin aja Oh iya Fun racing Fun PC Sopan santun kayaknya perlu juga ya Betul Di area-area muara laut Betul Pertama ya kita sebagai tamu Di kampung orang Kita harus jaga sopan santun Karena mancing itu Repersinya dapet Silaturahminya dapet Enjoynya juga dapet Betul Nambah Saudara Kita siapa tau lagi kemana-kemana ketemu Jadi saudara Pentingnya silaturahmi Seperti itu ya Pak Luar biasa Namanya pemancing Kalau udah mancing itu Tidak ada itu membicarakan masalah politik Masalah sarak Betul-betul Jadi kalau orang mancing Gak masalah itu Ikan betik Maupun ikan boba Mantap Betul Oke yang penting Sehat semua Sehat selalu Untuk tim Para pemancing Yang hobi mancing Jaga kesehatan Jaga sopan santun Jaga silaturahmi Sehat selalu Enjoy selalu Refersinya dapet Kita happy Saya ucapkan terima kasih juga Pada Pak Benggi Kita bisa mancing bareng Silaturahmi bareng Yang tadinya gak kenal Saya jadi kenal Alhamdulillah Alhamdulillah juga Kenal juga Mr. Ncek Adikobril juga Saya kenal Dan keluarga besar lainnya Nah mungkin Tips-tips lengkapnya Silahkan langsung Kepoin aja Di Youtube-nya Mr. Adikobril Lengkapnya Ada Pak Bambang juga Mancing bareng Mr. Adikobril Mungkin tips-tipsnya Singkat dari Oh iya Tips terakhir Saya mau tanya Mr. Ncek Kalau masalah umpah nih Bang Kan Tersedianya Apa yang bagus Dan Waktu-waktunya Kalau untuk Main di Muara ya Kalau main di Muara sih Prioritas pasti pakai udang Udang-udangnya Tarah udang api Atau udang peci Itu biasanya Yang nyediain bagan Tata-tata pasti sudah Jadikan umpahnya juga Jadikan udangnya juga Dia jual udangnya juga Kalau kita Bisa main di Muara Udang Sama Belanak Atau ikan-ikan kecil Kayak blosong Itu bisa juga Dipakai buat umpan Cuma kalau main di tengah Bagaan tengah Atau kita Ngepung-ngentul Bisa juga cumi Ikan-ikan kotrekan Ikan-ikan kecil Yang kita cari juga Pas sebelum mancingnya Neng Ngomong-ngomong Saya dapat kisi-kisi Ini katanya Spesialis Babon Nah tips-nya nih Biasanya Ya kita gak tahu Rezeki loh Babon itu Rezeki Tapi Tips-nya kali ada Gimana bang Kalau tips Saya pribadi Gimana ya Gak ada Itu sejumannya Sekali ini Kayak Pak Ben Kim bilang Ya cuman emang Tujuannya fun Kita nyariin Sikoturahmi Apalagi Ngumpul bareng Sama temen-temen Kita tawa-tawa Bahkan indah Rasanya Nikmatin Matahari terbenam Kore-hari Di bagian Ngopi Nikmat mana lagi Kalau disetakan Iya Pokoknya kalau Bete-bete Ikan juga susah makan Ya Pokoknya happy-happy Insya Allah Rezeki ada saja Temen-temen juga Kalau yang mau gabung Di keluarga MGM Bisa Nanti bisa kontak IG-nya Kapten juga bisa Bisa Nanti tinggal Naruh nomor WA-nya Bisa mabar juga ya Insya Allah Kalau yang menambah saudara Satu hobi Kan gak masalah Kita jadi saudara Betul Nah Saya ucapkan Terima kasih banyak nih Sama Mr. Ngek Pak Bengki Dan keluarga besar MGM Mudah-mudahan Obrolan Ngancing Ngobrol mancing Yang santai kali ini Bermanfaat Informasinya Buat kalian Nanti di deskripsi Juga saya kasih keterangan Saya berada di bagian mana Mancing di mana Dan Sedikit-sedikit info Nanti saya jelaskan Di deskripsi Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah nonton sampai habis Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax